Halo teman-teman online ku di seluruh alam semesta apa kabar kalian hari ini aku udah di kampung lagi ini teman-teman tuh lihat dedek lagi seru nih mainin anak ayam ada anak ayam yang baru menetas teman-teman punya Mimi lucu-lucu aku lupa bawain dedek sendal teman-teman kalau pakai sepatu dia kurang nyaman kalau mau main begini akhirnya dia pakai sendal Mimi deh dedek seneng banget kalau disini explore kesana kesini seru pakai segala ikutin suara ayam teman-teman hahaha uu katanya karena cuaca lagi panas banget teman-teman Mimih sama Abah mau jemur padi ini teman-teman habis panen di kampungku sekarang lagi panen teman-teman Mimih sama Abah ada di rumah karena aku datang teman-teman soalnya Kakak mau ada acara maulidan di pondok pesantren kalau hari-hari biasa Abah dan Mimih ada di sawah karena sekarang lagi sibuk panen si dedek epok banget nih ya teman-teman seneng banget ya lari kesana lari kesini topinya dilempar begitu aja teman-teman kesian ini topi hahaha dedek minta pinjem teman-teman dikira Mimih lagi mainan kali ya minta pinjem Mimih boleh pinjem gak cena Hai sekali-sekali jadi menantu yang berguna ya Pak hehehe hehehe Dede semangat banget ya teman-teman Dede itu belum dua tahun teman-teman jadi lagi belajar ngomong apa yang dia denger dia ikutin aja hahaha jadi harus hati-hati banget kalau ngomong ya karena Dede lagi jadi mesin fotokopi paling canggih teman-teman hahaha Dengan alat makeup yang seadanya yuk kita dandanin ckk buat persiapan acara maulidan ya teman-teman Dengan skill makeup mama yang seadanya juga hahaha Yang penting sih kakak dimakeupin daripada harus ke MUA yang profesional agak berat teman-teman hehehe Jadi unjuk gigi aja deh mama dengan skill makeup yang apa adanya Yang penting dimakeupin dan cantik Aku agak deg-degan di part bikin alis teman-teman soalnya aku nggak bisa bikin alis hahaha Untung si kakak alisnya udah bagus jadi tinggal ngikutin aja deh Udah deh cantik Udah deh cantik For maulidan Ayo sekarang kita pergi menuju pondok pesantrain untuk acara maulidannya teman-teman Si kakak mau nari nanti Wah seek banyak tukang dagang nih hahaha Banyak jajanan Waduh ini ada musuh kuni teman-teman Baru liat gerobaknya aja udah miler hahaha Wow udah mulai nih teman-teman acaranya Aduh kayaknya kita telat deh Sudah di lokasi Aduh ini panas banget ya Allah Panas sekali Ini dia Bapak Ustadz kesayangan kita semua Bapak Ustadz Njen Acaranya udah mulai teman-teman diawali dengan pembacaan doa-doa dari adik-adik kecil ini Lucu ya mereka teman-teman Masya Allah Ustadz dan ustazah di pondok pesantrain ini hebat-hebat ya teman-teman Anak-anak sekecil ini udah pada pintar baca boa Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim 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 Dilanjut dengan penampilan Dari santri putra imut-imut ini teman-teman Aku gak sanggup teman-teman Aku gak tahan lagi godaan aroma dari kuah bakso Jadi kita jajan dulu Selagi nunggu giliran si kakak Apapun acaranya jajannya adalah bakso Ini yang mau tampil juga jajan nih teman-teman Selamat makan dulu teman-teman Si dedek malah bobo nih teman-teman Ini adalah penampilan drama dari para santri putra teman-teman Sekarang ada tausia dari ustazah kecil Yang pertama kita ucapkan puji sukur Alhamdulillah Ini dia giliran yang ditunggu tunggu Si kakak yang cantik tampil teman-teman Dia nari tuh Dia ada di yang paling ujung teman-teman acaranya ditutup dengan marawisan teman-teman acaranya selesai sampai disini dilanjut nanti malam ada tausia dari ustad terkenal dari Cibinong, Subang video hari ini sampai disini ya teman-teman thank you so much for watching see you on the next video, bye-bye bye